Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tanam squad ya jadi pagi-pagi saya ngecek tanaman gimana nih gitu karena kebetulan ada monstera baru beli gitu di pedagang gitu kan dilihat tapi sepertinya kalau dari batangnya sih sehat gitu ya warnanya hijau tapi kita mucek dulu akarnya nih kita cek akarnya seperti apa Oh tidak ada akarnya guys kita lihat nih akarnya cuma sedikit pantesan apa ya lama berkumbuhnya gitu ya kita lihat akarnya enggak ada tuh nah jadi perlu kita cek ya Jadi kalau pengalaman ya kalau misalnya beli monstera atau tanaman-tanaman yang itulah premium atau susah dicari sebaiknya kita cek akarnya dulu gitu ya ya jadi jangan sampai seperti ini gitu kan biasanya tuh ya petani-petani yang nakal gitu kan demi cepat laku ya udah tanem aja gitu padahal akarnya masih belum kuat gitu nah sekarang bagaimana untuk menyelamatkan karena ini udah ada bagian yang busuk jadi kalau misalnya dibiarkan nah istilahnya nanti bisa menyebar gitu ya apa batang busuknya sebaiknya kita gunting ya kita potong gitu nah setelah itu kita menggunakan betadine nah betadine ini fungsinya untuk apa yaitu selain untuk menyembuhkan luka untuk manusia tapi ini berfungsi juga untuk mengobati apa ya memapai biar tidak infeksi lah gitu si apa ini batangnya gitu Nah kita oleskan betadine biar ini tidak infeksi dan akhirnya tidak busuk gitu ya mereka biar cepat kering ada yang bilang juga kita oleskan menggunakan cotton bud betadine nya nggak terlalu enggak usah terlalu banyak gitu nah kalau dilihat yang satunya lagi tampaknya tidak perlu dibetadinin karena apa ya akarnya kering gitu nah ini ke bisa juga dipotong lagi untuk di jadi dipecah jadi dua ataupun apa yang namanya satu satu bonggol aja gitu nah selanjutnya setelah dibetadinkan kita kita keringkan sejenak Oh kita angin-anginin nah tahap berikutnya untuk menyelamatkan ini tidak kita tanam lagi ke media tanam tanah sebaiknya kita menggunakan water propagation nah ini udah udah kering ya kita lihat Oke kita menggunakan water propagation nah ini kebetulan tidak ada apa tempatnya yang proper jadi untuk sementara saya menggunakan ini aja cukup menggunakan air bersih eh nanti kurang lebih satu bulan lebih nanti akarnya udah mulai keluar dan kalau sudah banyak baru bisa ditanam di apa di media tanam tanah gitu nah ini cukup dicelupin aja di ini di air gitu karena kita menggunakan metode water propagation untuk menyelamatkan si monstera ini supaya tumbuh akar gitu jadi nanti keluar akar-akar barunya gitu semoga saja nanti bisa keluar akarnya nanti saya update video berikutnya kalau berhasil tapi Insya Allah berhasil sih kayaknya karena saya sudah coba beberapa kali untuk water propagation dan berhasil oke demikianlah dari saya untuk apa menyelamatkan monstera yang belum tumbuh akar atau akar yang belum kuat dengan metode water propagation semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe kalau menurut anda channel ini bermanfaat oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh